Assalamualaikum, hi everyone Welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini Aku bakal buat Odading atau roti goreng yang lagi viral Untuk Tau cara buatnya, jangan skip video ini Dan tonton sampai selesai Dan jangan lupa, klik like Subscribe dan tombol loncengnya Jadi tanpa basa-basi Kita langsung ada Ke cara membuatnya Jadi bahan-bahan Yang harus kita siapkan Yaitu pertama ragi instan Wijen 2 sendok makan margarin 1 butir telur 250 gram tepung terigu protein sedang 6 sendok makan gula halus Dan 100 ml air hangat Karena aku masih Ada ragi yang udah Kebuka, jadi aku mau tes Keaktifkan ragi ini Dengan cara Masukkan 1 sendok teh ragi instan Tambahkan 1 sendok teh gula 100 ml air hangat Kemudian aduk sampai rata Dan kita tutup Dan tunggu selama 5 menit Jika dia berbusa Berarti aktif Dan setelah 5 menit Jika dia berbusa seperti ini Berarti raginya masih bagus dan aktif Dan ini bisa kita gunakan Siapkan Siapkan wadah Masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang Atau kalau mau takaran sendok Itu 25 sendok makan Tapi tidak cembung ya Kemudian masukkan 6 sendok makan gula halus Jadi takarannya itu tidak Tidak menggunung Tapi cembung saja Tidak cembung sedikit Tuh Atau takaran sendok Kita masukkan 6 sendok Makan Dan ragi yang sudah diaktifkan tadi Kemudian masukkan 1 gula telur Dan aduk Menggunakan sendok Bisa juga langsung menggunakan Tangan Tapi disini aku gunakan sendok Setelah tercampur rata seperti ini Baru kita uleni Menggunakan tangan Sebentar Biar Biar lebih menyatu Jika sudah menyatu seperti ini Sedikit kalis Tambahkan 2 sendok makan margarin Atau mentega Tapi jangan terlalu tinggi Kurang sendoknya Kemudian 1,4 sendok teh garam Kemudian kita uleni lagi Sampai Margarinnya Tercampur rata Biar lebih meresap Kedalam kue Itu kita tarik-tarik Adonannya Melebar Biar margarinnya Lebih meresap Kedalam adonan Setelah menyatu Dengan margarin Kita bulatkan adonan Dan kita taruh Di tempat asalnya Dan kita tutup Dengan Kain bersih Selama 90 menit Dan setelah 90 menit Adonan akan mengembang Dua kali lebih besar Kita uleni Untuk menghilangkan Udara yang ada Di dalam adonan Siapkan meja Untuk Mempipihkan adonan Itu yang pertama Ditaburi dulu Dengan tepung terigu Kemudian letakkan adonan Alasi lagi Dengan tepung terigu Kemudian Dilebarkan Untuk Ketebalannya Sesuai selera saja Kalau disini Aku sekitar 1,5 mili Untuk tingkat Kelebarannya Kemudian Setelah itu Ini udah aku Rapikan Dan potong Mengotak Atau persegi panjang Suka-suka saja Mau bulat juga boleh Ya Pokoknya Sesuai selera saja Potong Sesuai selera Jika sudah terpotong Kita taburi Di atasnya Wijen Untuk biar Wijennya Lengket Kita olesi dulu Dengan air putih Boleh ditaburi Boleh langsung Dijatuhkan Di atas Tumpukan Wijen Seperti ini Tergantung selera Kalau mau banyak Langsung saja Ditempelin Di wijennya Kalau misalnya Mau wijennya Sedikit saja Perlu ditaburin saja Kemudian Ditekan-tekan Disini Aku Pakai Dua sisi Kalau kalian Mau pakai Satu sisi Silahkan Fungsinya Diolesi Dengan air putih Itu Agar Pada saat Digoreng Wijennya Tidak Lepas Biar Menempel Dengan sempurna Setelah Semua Sudah Ditempel Dengan Wijen Kita tutup Adonan Selama 30 menit Sampai Mengembang Nah Setelah 20 menit Adonan Akan Mengembang Seperti ini Dan ini Akan Siap Untuk Kita Goreng Siapkan Penggorengan Dan Kita Panaskan Minyak Kemudian Masukkan Satu persatu Sampai Wadahnya Penuh Agar Kuenya Lebih Ngembang Itu Setiap 5 detik Kita Bolak Balik Rotinya Itu Fungsinya Biar Rotinya Lebih Mengembang Lagi Dan Kita Goreng Sampai Berwarna Kecoklatan Kalau Mau Lebih Coklat Juga Lebih Garing Lebih Enak Kalau Aku Suka Yang Garing Jadi Agak Coklat Seperti Gini Juga Sudah Berwarna Kecoklatan Tiriskan Dan Lalu Langsung Kita Hidangkan Karena Kue Ini Lebih Nikmat Jika Dimakan Saat Mas Dan Ini Hasilnya Oda Ding Mang Oleh Yang Lagi Viral Atau Roti Goreng Kalau Aku Sebutnya Roti Goreng Jadi Cara Buatnya Itu Gampang Kemudian Bahan Bahannya Tidak Terlalu Banyak Disini Tidak Usah Terlalu Diuleni Ya Boleh Juga Kalian Uleni Sampai Kalis Tapi Disini Aku Buatnya Yang Praktis Praktis Aja Jadi Mari Kita Coba Ini Luarnya Garing Banget Karena Aku Lebih Suka Yang Garing Seperti Itu Dan Tekstur Dalamnya Lembut Ya Berongga Seperti Itu Dia Lembut Banget Dan Ini Ngembang Kita Coba Bismillah Romain 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 Mantep Ya Gurihnya Pas Manisnya Pas Rasa Margarinnya Terasa Dan Aku Lebih Suka Roti Ini Dipakein Saus Sambal Dan Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Buat Kalian Semua Dan Selalu Support Channel Ini Biar Lebih Berkembang Dengan Cara Klik Like Subscribe Dan Tombol Lonceng Dan Jangan Lupa Comment Kalian Mau Dibuatin Resep Apalagi Dan Sampai Disini Dulu See you Next Video Halo